Memperingati hari kusta sedunia, masyarakat diupayakan hidup sehat dan bersih agar terhindar dari virus yang membahayakan. Kusta adalah penyakit infeksi yang berlangsung dalam waktu lama. Penyakit ini menyerang sarap tepi kulit dan saluran pernafasan bagian atas. Kusta yang juga dikenal dengan nama lepra atau penyakit hasen, dapat menjelar ke organ lain kecuali susunan sarap pusat. Kusta dapat ditandai dengan rasa lemah atau mati rasa, timbul percak merah, menyerupai panu, gatal pada kulit dan disertai demam. Penyakit ini disebabkannya mikrobakterium lepra. Seseorang dapat tertular kusta jika mengalami kontak dengan penderita dalam waktu yang lama. Kepala seksi pencegahan penyakit melular, David Kurniawan menerangkan. Untuk di kota Lubulingau, yang terdiagnosis penyakit kusta, ada 3 kasus untuk 3 tahun belakang. Di kota Lubulingau, di 2016 kita ada 2 kasus. 2017 ada 1, 2018 tidak ditemukan, dan 2019 ada 1 kasus. Untuk wilayahnya, yang ini terbagi, ini kalau 2016 ini ada di wilayah puskesmas tabah dan citra medika. Sedangkan 2017 ini ada di sumber waras, 2019 ada di puskesmas megang. Dan ini ada 3 yang sudah RFT, maksudnya itu sembuh dalam pengobatan, dan masih ada pantau pengobatan di 2019 ini. Kemudian David Kurniawan menambahkan, agar kita terhindar dari penyakit kusta, masyarakat diupayakan hidup sehat dan bersih. Di kota Lubulingau, mungkin kita lakukan upaya hidup sehat, bersih, dilakukan hidup bersih dan sehat. Dan ya, apabila ditemukan gejala-gejala seperti bercak merah, badak kulit, sudah itu ada nyeri, juga ada demam, Setelah ada, misalnya tidak terasa berkas bukan di kulitnya, itu segera laporkan, berobatlah ke puskesmas. Karena kalau mau ke penyakit dalam juga, tetap dirujuknya juga ke puskesmas.